Halo semuanya, di video kali ini, cara kita untuk mengaktifkan kata sandi kunci layar ataupun cara kita mengunci layar menggunakan kata sandi buat teman-teman yang belum tahu kata sandi layar itu apa misalnya kita mengunci layar kita kalau kita menggunakan kata sandi, itu ada varian seperti huruf dan angka yang bisa dikombinasi berbeda sama pin, kalau pin cukup angka saja tidak ada huruf jadi seperti itu ya kemudian disini kita masuk ke pengaturan saja di hp samsung yang teman-teman gunakan untuk di hp samsung kita pilih kunci layar, kemudian kita tekan sekarang kita pergi ke bagian kata sandi kalau di kata sandi disini tertulis keamanan tinggi memang lebih tinggi ya teman-teman, itu dikarenakan dia kombinasi huruf dan angka sekarang kita tekan nah sekarang kita masukkan kata sandinya misalnya kita buat seperti ini, kemudian kita variasikan dengan angka kemudian kita tekan lanjutkan, kita masukkan lagi ya kemudian tekan ok, nah ini salah nih ini nah kayak gini nah sekarang disini kita bisa pilih ya antara dua saya bisa sembunyikan saja ini boleh diaktifkan kita tekan selesai kita sekarang coba lihat apakah sudah terkunci ya nah sekarang sudah meminta kata sandi nah kata sandi inilah yang menurut saya juga ini salah satu kunci layar yang paling aman di hp samsung ya ataupun di hp lain juga sama karena kita harus memasukkan huruf dan angka secara kombinasi dengan sesuai yang kita buat karena semakin panjang atau semakin rumit itu semakin bagus oke sekarang kita masukkan tekan selesai nah sekarang kita sudah berhasil memasuki ke hp samsungnya ya ke layar dalam hp samsung jadi caranya seperti itu untuk kita mengaktifkan kata sandi di hp samsung semoga tip singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua